selamat menikmati dan materi sebelumnya yaitu fungsi delete dari materi sebelumnya dan sekarang adalah meng-input fungsi edit pada data php myadmin seperti biasa buka ke exam.pp terlebih dahulu dan aktifkan apache dan mysql setelah itu kita buka sublime text dan disini adalah codingan dari materi sebelumnya dari fungsi delete disini ada fungsi delete dan ini adalah codingannya hapus.php dari sebelumnya dan kita akan menambahkan materi sekarang fungsi edit jadi seperti biasa buat file baru dengan nama saya menyimpannya di pengumpulkan 2 ya chat.doc, pesan pipi dan pengumpulkan man 2 lalu kita pilih nama dengan edit.php dan sebelumnya input data ini kita buka terlebih dahulu kita lihat kita buka di box google nya sesuai nama file sesuai nama file di folder kalian pemprograman 2 kita buka dan disini adalah fungsi tugas daing kemahnya yaitu aksi delete ya seperti ini jadi kita langsung saja menambahkan disini ini bagian aksi ini bagian aksi untuk menambah fungsi delete nya call span dan nomornya kita 2 saja lalu di bagian sini kita buat fungsi aksi nya kita copy saja biar cepat dan kita hapus disini edit kita simpan kita lihat lebih dahulu di load dan disini sudah ada fungsi edit nya disamping fungsi delay lalu sekarang kita mengisi di codingan edit nya kita buka php include koneksi 1 seperti yang file koneksi disini jadi saya menamanya koneksi 1 dan disini kita koneksi 1 lalu jangan lupa disini titik koma lalu kemudian kita buat name dengan dollar underscore gate ob besar semua lalu ini kita buka dan ada petik name dan titik koma kembali lalu kita buat lagi dollar lagi dan data sama dengan mycql underscore query kita buka kita buka sini query 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 dan disini dollar db koma select kita buat sini select dan bintang home table .com mhs ini adalah data bus dari php dengan nama table mhs seperti hanya disini sesuai yaitu table mhs seperti biasa jadi kita buat disini table mhs lalu where name sama dengan lagi titik lagi titik koma dan dollar name jatik titik habis ini jangan lupa titik koma kemudian nomor imannya buat fungsi while kita buka lalu dollar kembali dan terbuat row sama dengan mycqlb underscore red red lalu disini underscore red ee 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 dan tepuk isi bagian tanda kuang ini kita isi data lalu disini terbuka kita dan disini kita tutup kemudian isi disini form form metode sama dengan of let sudah metode sama dengan pause lalu disini action action kembali ini cepat ini action lalu kita buat disini adalah file fungsi edit dot php disini kita akan buat file bau lagi dengan nama fungsi edit hp-hp nya lalu disini jadi setelah ini kita simpan terlebih dahulu lalu kita buat lagi file baru dengan nama fungsi dot set kita simpan kembali dengan file lainnya disini dengan nama fungsi edit dot php ya fungsi edit dot php jadi kita isi terlebih dahulu data fungsi edit nya nanti kita kembali lagi ke fungsi edit php nya jadi kita buat kembali seperti biasa php disini kita buat include sama seperti hanya fungsi edit yaitu koneksi 1 dot php input nya konsert php dan di koma lalu kita buat dollar name dollar kemudian pital underscore dan post variable nya kita isi disini name dan jangan lupa titik koma seperti biasa dan kemudian selanjutnya seperti biasa kita copy saja jangan cepat dan kita ubah nama underscore ngs lalu disini juga kita buat nama underscore mhs lalu kita subit disini kita ubah agama disini tutup tanda petik tutup lalu disini kita ubah agama terus dibawahnya balik kita ubah email email dan disini alamat alamat ini nama alamat kemudian kita buat disini coding dengan mycg rp where is seperti biasa where is lalu buka kurung dollar pb rumah kita buat disini update update dan disini tabel seperti biasa nama file dari data pb hp nya setelah itu kita buat set min sama dengan lalu kita buat tanda tanda petik tanin lagi lalu tokoma dan nama mhs biasa sama dengan dolar buat nama mhs mhs jangan lupa disini dapat petik di setiapnya jadi kita buat kelima limanya data tersebut setelah itu koma lalu agama sama dengan danda petik dollar agama lagi lalu agama email sama dengan dolar lagi orang petik dolar email dapetik dokoma spasi dan terakhir alamat lalu ke dolar kembali dolar alamat lalu alamat dan kita buat fungsi where name sama dengan tanda petik kita buat disini name dan petik lagi lalu tutup dengan titik koma lalu kita spasi disini kita buat fungsi tidak dan jangan lupa disini titik double lalu location disini datik titik dua dan nama input data dot php untuk masukkan dari kode dengan input data php nya lalu kita tutup dengan fungsi ini oke oke seperti inilah kodingan dari fungsi editor php nya kalau kita simpan kembali lagi ke edit php disini kita buat table dan buka isi td td isi td nya dengan name setelah itu kita buka lagi td kita isi di sini untuk buka lagi ya kalau kita pinput type type nya kita buat teks kemudian disini namenya seperti hanya disini name jadi kita buat dengan nama name lalu disini value-value sama dengan untuk buat power web terbuka dan fungsi PHP dan disini eh kebua tetopat jadi disini kita buat echo ROM dolar kau dan kita buka di sini kita isi ini di sini kita yang lupa titik koma fungsinya sudah betul tertutup ya ini kurang lebih jadi kita mengisi kalimah-limahnya yang copy paste saja ya tf2 copy paste saja disini dan kita buat disini seperti biasa nama bahasiswa dan disini terbuat nama underscore m.a.s sini juga nama underscore m.a.s kalau lebih seperti ini jadi terbuat lagi tf2 tutup dan kapas ke jauh kebawah setelah dan kita ulang lagi di sini agama di sini agama di sini agama di sini juga agama di sini juga agama lagi lagi terbuka tf2 di sini kita paste copy copy paste saja atau ubah sini agama nya menjadi email email alamat disini juga di sini juga email kita buka lagi yang terakhir alamat disini juga alamat dan alamat baiklah disini terbuat lagi htf kembali disini kita buat td lalu disini tebak lagi td lagi namun kita isi disini kita isi input type isi disini Submit lalu sebelahnya fan web sini kita buat update fungsi update tertutup disini dan tf setelah itu di bagian tabel ini tertutup pom disini sudah ada fungsi sini ya kalau terpakai nah kurang lebih seperti inilah kodingan dari fungsi edit .php ya kita simpan terlebih dahulu dan ini adalah kodingan dari fungsi edit.php nya dan input data ini seperti biasa kodingan nya ya di atas ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya dan kita lanjutkan fungsi delete dan edit ya ini adalah fungsi hapus .php nya koneksi satunya dan index nya ya kurang lebih seperti itulah materi daya ini yaitu meng input data dan fungsi edit dan mengasukkan penyakit api jadi mengatakan bila masih ada kebuangan dan kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon maaf pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati